Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dalam konferensi perselasa sore menyatakan, pemerintah membebaskan masyarakat untuk tidak memakai masker di tempat terbuka. Untuk ruangan berpendingin dan tertutup, pemerintah mengimbau tetap menggunakan masker. Demikian pula di transportasi umum sebaiknya tetap menggunakan masker. Selain itu, pemerintah memastikan akan melakukan langkah transisi dari pandemi ke endemi. Salah satu langkahnya membebaskan tes usap PCR dan antigen untuk calon penumpang pesawat udara. Pemerintah masih akan melihat perkembangan kasus penularan untuk memastikan langkah relaksasi lainnya. Pelaku perjalanan luar negeri dan dalam negeri. Jadi luar negeri dan dalam negeri yang sudah divaksinasi lengkap, tidak perlu melakukan pemeriksaan PCR atau antigen sebelum melakukan perjalanan dengan pesawat tempat. Pelonggaran ini berdasarkan data yang disampaikan Menteri Kesehatan, bahwa tingkat kekebalan masyarakat Indonesia tergolong tinggi. Kekebalan tersebut diperoleh dari vaksinasi dan juga infeksi varian Omikron yang membuat tingkat kekebalan menjadi luar biasa atau superimmunity. Pemerintah berpesan masyarakat tetap dapat menjaga kesehatan diri sendiri untuk melindungi orang lain. Tim Liputan CNN Indonesia Wassalamualaikum Wr Wb